Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku excited banget karena ada produk yang baru aku cobain Ini merknya adalah Joy Lab Joy Lab Citrus Calm Facial Toner Kebetulan temen-temen, aku tuh tonernya abis, jadinya setiap hari tuh aku memang dalam skincare rutin aku, pasti pake toner. Nah, toner yang sebelumnya aku pake itu dari AC Well Cleansing Toner, itu juga bagus banget, udah ada reviewnya di video aku sebelumnya, kamu search aja AC Well Cleansing Toner Anies Kencana, nanti disitu ada keluar video lengkap review aku tentang produk itu Karena itu abis, aku pengen mencoba sesuatu yang baru, tapi aku pengen juga kerjanya sama, bagus sama AC Well Makanya aku putusin untuk pake Joy Lab Citrus Calm Facial Toner Nah, kayak gini. Jadi ini udah aku buka, jadi tempatnya seperti ini temen-temen Nah, dia tuh packagingnya bener-bener simple, nggak berisik gitu, jadi aku sih ngeliatnya suka banget eye-catching aja terus warnanya juga keliatan menarik gitu ya di mata gitu warna orange dan warna putih terus warna tulisannya juga keliatan, jadinya enak banget dibacanya gitu loh ini tuh Joy Lab Citrus Calm Facial Toner tuh sebenernya termasuknya toner apa sih ini adalah termasuk cleansing toner temen-temen jadi ini daily exfoliasi jadinya ini adalah salah satu toner yang untuk ngebersihin kulit kita dari sisa-sisa kotoran dan mencegah timbulnya black head white head acne, kayak gitu-gitu ya sama ngebersihin pori-pori karena ada kandungan aktifnya dia pake lactic acid ya jadinya aku sih personally suka banget daily exfoliasi untuk setiap hari gitu karena menurut aku kulit aku tuh kotor banget setiap harinya karena pake makeup jadi aku harus ngebersihinnya juga bener-bener rutin banget gitu dan harus pake yang sesuatu yang exfoliasi setiap harinya tapi aku pengen gentle gak ngerusak skin barrier aku gak ngerusak permukaan kulit aku ya gitu intinya jadi aku pengen pake toner ngebersihin tapi juga mild gitu loh formulanya jadi aku bakal cobain si jolly lab ini apakah aku suka atau enggak sama-sukanya sama kayak AC walk cleansing toner kalau misalkan memang suka aku akan pake dia terus gitu jadinya langsung aja ya ini aku udah cuci muka pake facial wash biasanya aku terus aku akan pake kapas seperti ini dan tuangkan produknya secukupnya aja ke kapasnya wanginya wangi citrus ya karena dia judulnya kan citrus wangi citrus seger gitu temen-temen wow ini first impression aku baru pertama kali pake produk joy lab ini ini aku di nama ini aku aku terima kasih kamu bisa lihat gak sih ini agak mengangkat sisa-sisa kotoran yang nempel di kulit aku, jadi kapasnya sedikit kotor teman-teman jadi ini terbukti bisa mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di kulit walaupun kita udah facial washan ya nah inilah yang aku suka kerjanya facial, kerjanya cleansing toner tuh kayak gitu jadi walaupun kita udah double cleansing sebenernya tuh kayak masih kotor kulitnya terus setelah pake tonernya yang aku bisa rasain di kulit aku dia itu melembutkan banget jadi kulit aku terasanya lembut lembut banget setelah dipakein tonernya joylab ini kayak lembut terus keliatan agak glowing gitu ya kulit aku kayak bersih banget instantly bersih gini terus aku gak ngerasa dia cekat-cekit di bagian sensitif kulit aku disini dan disini dia gak bikin panas dan gak bikin cekat-cekit gitu gak sama sekali jadinya ini aku lumayan approve terus yang aku suka lagi dia itu gak kerasa panas dipakenya tuh di bagian-bagian jidat aku disini gak ada yang panas di sebelah sini gak ada panas sama sekali jadinya enak banget gak gatel-gatel juga dipakenya terus ini tuh menurutku toner walaupun dia cleansing toner dia tuh ngelembapin gitu loh temen-temen jadinya aku ngerasa setelah pake toner gak kering kulit aku tapi dia lembab jadi dia ada efek melembabkannya juga sedikit melembabkan gak terlalu yang melembabkan banget memang aku bisa jujur tapi ini ya sedikit melembabkan gitu artinya adalah pake toner ini tuh gak bikin kita langsung kayak instantly matte gitu loh kulitnya jadi masih ada lembabnya gitu loh temen-temen jadinya abis pake toner ini kita bisa masuk ke step skincare rutin berikutnya gitu tapi sejauh ini aku lumayan impress sama kerjanya joylab toner ini aku suka wanginya citrus seger banget gak powerful gak bikin pusing kepala aku juga terus gentle banget di kulit-kulit yang sensitif di sebelah sini dia juga gak bikin kayak panas gatel atau cekat-cekit enggak jadinya enak banget tonernya dipakenya terus ini juga bisa dipake sehari dua kali temen-temen jadinya gak usah takut dia cuma dipake malam hari aja tapi dipake pagi hari juga bisa di malam hari juga bisa begitu ya aku akan bacain claim dari joylatt citrus calm facial toner ini ya dia katanya sulfate free temen-temen silikon free mineral oil free dan sintetik koloran free jadinya dia bener-bener warnanya murni dari toner itu sendiri gak pake bahan pewarna lainnya ya jadi makanya bening kayak gini warnanya bisa dipake untuk semua jenis kulit jadi kalo misalkan kamu berminyak kamu kering atau kamu kombinasi kamu bisa pake toner ini ya ini tuh isinya banyak banget temen-temen temen-temen ini 150 ml ini harganya sekitar 140 ribuan aku beli lagi diskon kalo misalkan kamu pengen produk ini nanti aku kasih linknya di bawah kamu bisa langsung beli aja tinggal klik aja di bawah di description box ya gitu terus aku mau bacain juga claim dari joylab ini katanya selamat tinggal kulit kusam selamat datang kulit cerah diformulasikan dengan perpaduan lactic acid dan botanical extract citrus honey toner ini akan membuat kulit terasa halus dan cerah bersinar citrus lemon fruit extractnya akan membantu mencerahkan wajah mengandung orange and sugar maple yang akan membuat kulitmu terasa segar bener sih ini segar banget di kulit aku gardenia florida fruit extract serta royal jelly yang akan membantu menjaga kulitmu tetap terhidrasi dan terawat ucapan selamat tinggal pada kulit kusam nah itu dia yang aku bilang temen-temen kalau misalkan kamu ngerasa kusam kulitnya ya aku sih suggest banget kamu cari toner gitu jadi skincare yang paling the best untuk mengatasi permasalahan kulit kusam itu ya pakai toner lah itu udah paling bener banget jadi ini juga bisa buat kulit kusam yang aku bilang tadi karena dia mengandung lactic acid ya temen-temen jadinya dia bekerja secara aktif di kulit kita gitu so yang kulitnya lagi ngerasa kusam kamu boleh pakai ini aku sih approve banget sekali pakai udah ngerasa ini enak banget sih dipakainya seperti aku pakai siwa cleansing toner itu sama bagusnya menurutku juara banget si joylab ini dan aku jadi penasaran sama produk joylab lainnya nanti aku akan cobain dan kasih reviewnya ke temen-temen tapi so far aku suka banget nih sama joylab cleansing toner ini dia namanya joylab citrus comb facial toner dia mengandung bahan-bahan yang tadi ekstrak buah-buahan yang aku sebutin ya bekerja bener-bener untuk melembabkan menyegarkan juga ada dan ada lactic acid nya bahan aktifnya jadi menurut aku sih ini ingredientsnya paket komplit banget aku gak ngerasa nyesel beli ini jujur karena untuk ukuran toner yang mengeksoliasi secara emat di kulit itu ini oke banget so far itu aja temen-temen yang bisa aku sampaikan ke kalian jangan lupa live video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku kamu bisa komen juga apakah kamu udah pernah cobain si joylab ini dan gimana komentar kamu tentang dia kita bisa discuss disini oke see you on my next video bye